Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bilai Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau membuat ekrohomet ya teman-teman ya Roti gabit ala Salsa Bilai Channel ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bilai Channel ya teman-teman ya Pokoknya simak terus ya videonya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya dimanapun berada Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran riskinya ya teman-teman ya Yuk lihat videonya ya Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan ekroh Bisa juga dibilang roti gabit ya teman-teman ya Nah ini ada 150 gram gula pasir Ada 180 gram tepung teriku ya teman-teman ya Dan ini bisa menurut selera ya Suka manis atau tidak ya teman-teman ya Dan ini ada 5 butir telur ayam Ini ukuran sedang ya teman-teman ya Dan ini ada 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman ya Dan ini ada 1 sendok makan susu bubuk Dan ini ada margarin yang sudah aku lelehkan 100 ml ya teman-teman Dan ini ada vanili bubuk Ada baking powder dan juga ada es pey ya teman-teman ya Yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya Sangat simple sekali ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Utamanya aku mau mengocok ini 5 butir telur ya teman-teman ya Nah kayak gini Aku mau kocok dengan gula pasirnya dulu ya teman-teman ya Ini persis kayak membuat kue kayak gitu ya teman-teman ya Ini ekrohomet ya teman-teman ya Sangat kriuk sekali 5 butir telur Sudah aku Pecahkan ya teman-teman ya Dan ini gula pasirnya Aku jadikan 1 Oke Dan ini Es pey ya teman-teman ya Aku masukkan setengah sedok kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Ini tangan aku sudah bersih ya teman-teman ya Oke Lanjut saya Kocok menggunakan mixer ya teman-teman Supaya cepat Kocok-kocok dulu ya Nah ini kocok sampai putih kental berjejak ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Nah ini sudah pental kental kayak gini ya teman-teman ya Lanjut aku mau masukkan ini tepungnya Tepung apa? Tepungnya tadi ya teman-teman ya Tapi aku masukkan bertahap Siparunya dulu Nah Dan ini tepung apa? Tepung tapioca Tepung maizina juga bisa ya teman-teman ya Dan ini Susu bubuknya Aku campurin jadi satu juga Lanjut aku mau Aduk ya Nah ini Lanjut tepungnya masih Separuh tadi ya teman-teman ya Lanjut aku masukkan semuanya Oke Dan aku kasih vanili ya teman-teman ya Vanilinya di kira-kira saja Oke cukup Lanjut kita aduk ya Bisa aduk sampai merata ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah merata Semuanya ini ya teman-teman Dan lanjut ini Margarin yang Yang aku lalihkan tadi Aku mau masukkan ya teman-teman ya Aku mau aduk dulu Supaya gak menang Ini 100 mili ya teman-teman ya Margarinnya Oke lanjut saya aduk Dan ini tahap terakhir ya teman-teman ya Nanti ini kalau udah merata Lanjut aku mau cetak ya teman-teman ya Dan lihat citaannya Kayak apa Pokoknya lihat terus ya Video nya ya teman-teman ya Ini ya teman-teman ya Ini alat untuk membuat Aku mengerol E-rollnya ini ya teman-teman ya Ini menggunakan listrik ya Ini majikan saya yang Apa yang memberikannya ya teman-teman ya Dan ini apa Di Untuk Apa ini Kayak gini Dalamannya Dan aku nanti ya Pertama ya teman-teman ya Aku olesin dengan minyak ya Terus teman-teman ya Ini nanti Ini pokoknya sangat simpel Sekali ya teman-teman ya Aku aduk terus Aku taruh di Di tengahnya Lanjut kita tutup gitu aja Nanti Sudah kering sendiri ya teman-teman Pokoknya gak ada Gak ada 2 menit Sudah matah ya teman-teman ya Pokoknya 1 menitan lah 1 menit setengah Kayak gitu sudah matah Pokoknya Simak terus ya teman-teman ya Gimana saya cara Menyetaknya Pokoknya Kita tunggu Apa tunggu Panas dulu Ini Alatnya ini ya teman-teman ya Nah dan ini Untuk mengerolnya nanti ya teman-teman ya Pokoknya simak terus ya Nah ini ya teman-teman ya Ini Apa Alatnya sudah Panas ya Tadi aku sudah olesin dengan Nah ini Mulai aku cikak ya teman-teman ya Seperti Semoga jadi ya teman-teman ya Nah kayak gini aku taruh di Terangnya kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan lanjut aku Tutup kayak gini saja Nah kayak gini Kita tunggu 1 menit saja Sudah nanti sudah matah ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Nah ini Aku Roll dulu ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah ini kecoklatan ya teman-teman ya Aku Sampai gini Pokoknya kayak gini Kita biarin Sampai Apa Sampai Ini ya teman-teman ya Nah lanjut Aku mau panjang lagi ya Teman-teman Pokoknya seterusnya kayak gini ya teman-teman ya Sampai selesai Dan kita tutup lagi Agar kita tekan Nah kayak gini Lanjut kita biarin ya teman-teman ya Dan ini hasilnya ya teman-teman Hasilnya ini sangat Sangat cantik sekali Sangat ini hasilnya itu kriuk ya teman-teman ya Tadi aku sudah Aku coba Pokoknya mantap ya Pokoknya Aku lanjutin sampai selesai ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Hasilnya kayak gini ya teman-teman ya Ini masih banyak ya teman-teman ya Nanti aku Mau apa Selesaikan dulu Nah ini ya teman-teman ya Sangat Pokoknya Ini ekor gomet ya teman-teman ya Sangat kriuk Sangat renyah sekali Enggak atos ya teman-teman ya Teman-teman boleh coba Resep saya ini Pokoknya Dijamin mantul Pokoknya Dijamin gak Gak apa Gak bohong ya teman-teman ya Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Saya saja channel ya teman-teman ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax